Halo bosku, ketemu lagi di KopiBosTV. Di kali ini kita akan mencoba membahas Mi Band 6 ya, dan Mi Band 5, apa aja perbedaannya. Sedikit membahas Xiaomi ya, Xiaomi luar biasa ya, dia adalah brand yang nomor 1 di dunia ya. Perusahaan nomor 1 di dunia, ini baru-baru saya baca di internet bahwa mereka mengklaim sebagai perusahaan terbesar, mungkin penjualan unit atau apa ya, tapi nomor 1 di dunia. Dan baru-baru ini lagi saya mendapatkan informasi bahwa Mi Band adalah wearables nomor 1 di dunia, mengalahkan Apple Watch, luar biasa sekali. Mungkin aplaus ya, buat Xiaomi ya. Kita akan membahas Mi Band, Mi Band itu ya seperti smartwatch ya, mungkin smartwatch ukurannya lebih besar aja. Di tangan saya ini sudah ada 2, satu itu Mi Band 5, dan ini Mi Band 6 ya. Ternyata secara tidak sengaja, kemarin saya beli di Aerafon ya, di Palawan ya, ditawarkan, jadi ada dapat Mi Band ya. Nah ternyata penawaran menarik, itu kan harga aslinya 400an ribu ya, di diskon jadi 300an ribu gitu. Jadi, saya nggak tahu itu Mi Band itu udah ada Mi Band 6, jadi setelah tidak sengaja kebeli Mi Band 5. Nah setelah pulang rumah, utak atik, dipakai, ternyata lumayan nyaman ya, maksudnya ringan. Ini karet aslinya ya, warna hitam, ringan, lembut, dan saiznya itu kecil ya. Ya untuk display ya, saya kira masih oke lah ya, masih kebaca lah ya, jam-jam itu masih kebaca, angka-angka masih kebaca. Yang membuat saya kaget adalah, Mi Band ini adalah smartband yang saya pakai secara berulang-ulang, dan sampai-sampai saya membeli semua varian warna yang ada gitu. Ya hampir semua ya, belum semua ya, tapi hampir semua. Dan harganya juga murah karena dia kecil, tipis. Dan satu yang paling luar biasa ya itu, ringan. Ringan dan tidak mengganggu tangan saya gitu. Dimana di smartwatch itu kadang saya merasa, kadang berat, kedua ya baterainya cepat habis. Kalau nggak salah Mi Band ini bisa, menurut speknya itu, tahan 14 hari ya. Tahan 14 hari, saya kira penggunaan heavy user, saya kira ya satu minggu bisa lah ya. Tapi satu minggu itu luar biasa. Setahu saya, Apple Watch itu mungkin satu-dua hari udah harus cas ya. Kalau kamu ada smartphone yang bisa dua minggu, itu luar biasa. Ya memang terbatas ya, dia nggak bisa ada fitur jawab telepon. Tapi dia bisa reject telepon atau silent. Nah bisa baca teks, ada notifikasi-notifikasi lah ya, seperti smartwatch pada umumnya. Kita belinya itu kalau Mi Band itu kotaknya seperti ini. Ya isinya di dalam ya ini ya, hanya buku panduan dan kabel charger ya. Chargernya itu kabelnya kabel magnetik ya. Tinggal ditempelin aja dia melekat gitu. Jadi lumayan praktis. Ya kotaknya cuma begini ya, nggak ada apa-apa. Dalamnya itu manual, saya kira nggak perlu buka lah ya. Itu manual. Sebenarnya saya mengharapkan kabel charger-nya itu micro USB atau USB-C lah ya. Jadi tinggal dicolok ke band-nya ini, itu lebih praktis ya. Karena kalau berupa kabel ini, repot harus bawa kabelnya. Kalau kabel yang nggak bawa ya nggak bisa charge. Tapi ya nggak tahu ya mungkin alasan apa ya, water resistant apa ya, saya nggak tahu ya. Ya kita coba ya keparangan magnetnya seperti apa. Yup, ngeklik. Jadi seperti ini. Jadi ini USB, tinggal colokkan ke laptop, USB laptop atau di charger. Saya kira charger yang 1 ampere lah ya. Jangan yang gede-gede karena takutnya baterainya malah rusak nih. Oke ini kabelnya. Jadi luar biasa sekali. Mi Band 6. Berikutnya mungkin saya akan highlight di ini ya, di fiturnya. Apa sih perbedaan Mi Band 5 dan 6? Jadi ini Mi Band 5, ini Mi Band 6 ya, Silver 6 ya. Jadi kalau dari tampilan display, Mi Band 6 itu layarnya lebih gede dibandingkan dengan yang 5. Pertama itu paling signifikan itu layar. Jadi kalau di Mi Band 6 itu ada ikonnya ada 2. Jadi dia ada 2 ikon. Kalau di dalam Mi Band 5 itu cuma 1 ikon. Jadi perbedaan yang paling signifikan itu di situ. Ya ini cuma 1 ikon. Kalau ini bisa 2 ikon. Dia ada 2 ikon gitu. Tampilannya jauh lebih besar. Lumayan gede ya, mungkin nanti secara detailnya saya masukkan di kolom deskripsi ya. Tapi yang paling signifikan itu pertama, layar Mi Band 6 lebih gede. Tampilan lebih banyak, fitur lebih banyak. Fitur yang paling signifikan itu SPO2 ya. Jadi dia bisa measure kadar oksigen dalam darah ya. Yang sekarang lagi ini ya, mungkin lagi posisi COVID ya. Di mana itu yang tes SPO2 itu kadar oksigen dalam darah itu begitu rame ya. Saya kira ini bisa jadi alternatif ya. Nah kalau di Mi Band 5 tidak ada SPO2 meternya. Cuma ada di Mi Band 6. Nah mungkin itu menjadi pertimbangan kalian. Harga saya kira beda dikit ya. Awal launching Mi Band 5 saya kira di angka 400-500an ya. Tapi Mi Band 6 ini sekarang rasanya harganya udah murah ya. Terakhir saya beli itu Mi Band 6 480. Lalu terakhir lagi saya cek di toko online ya, di Tokopedia ya. Itu Mi Band 5 itu di angka 300 ribu. Beda 180 ribu. Tapi mendapatkan layar yang lebih gede, lebih informatif. Ada SPO2. Kalau saya sih sendiri memilih Mi Band 6. Kenapa? Karena kelebihan yang ditawarkan itu luar biasa. Layar yang lebih gede jelas berbeda. Karena Mi Band ini udah tipis, udah kecil. Dan untuk strap-nya sendiri itu ada silikon yang kebaikan ya. Yang saya pakai ini yang stainless ya. Nah ini stainless V-shape ya. Jadi warnanya juga biru, keren banget. Sama satu yang saya suka kalau strap itu stainless ya. Karena gampang. Tinggal kita tekan aja, lepas. Tinggal pasang. Lebih berat sedikit daripada rubber. Tapi ya fungsional. Luarnya saya sekali. Stainless stainless strap. Karena bentuknya kecil ya. Jadi agak ringan. Saya gak masalah. Udah 2 hari saya pakai. Saya sangat senang. Dia water resistant. Dan strap-nya kita bisa ganti sesuka hati kita. Mood kita lagi suka warna apa ya. Sedangkan digantinya. Jadi di depan kita ini ada bermacam warna ya. Saya kategorikan ada 3 atau 4 ya. Yang kayak begini kan ya. Ini ada kayak Apple Watch gitu ya. Kayak Nike-Nike gitu ya. Lubang-lubang begitu ya. Nah pilihannya itu ada banyak gitu ya. Dan di kategori paling umum ya ini ya. Silikon biasa. Dengan beraneka warna ya. Bisa disesuaikan sesuai mood bosku tiap hari moodnya apa gitu. Nah di kategori ketiga yang transparan ya. Ini ada yang transparan orange. Kuning. Purple ya. Nah ini Mi Band aslinya ya. Lembut. Durable dan mongga-mongga long lasting ya. Nah kalau ini yang stainless steel black ya. Mereka ada holdernya. Kalau yang di silikon itu holdernya holder. Holder ini ya. Karet ya. Nah ini sering pengalaman juga. Ada satu hal yang penting di strap-nya ini ya. Terutama yang ini ya. Yang stainless ya. Nah pengalaman saya ini. Warna silver ini. Kayaknya. Apa ya. Mungkin memuai atau apa ya. Kena panas dingin apa gitu. Jadi kadang itu bentuknya itu berubah gitu. Memang diciptakan untuk Mi Band gitu loh. Mi Band 5 dan 6 saya kira kurang lebih sama. 4 dan 3 kayaknya agak berbeda ya. Nah jadi di pengalaman saya di stainless steel silver ini. Pas pasangnya itu jadi lecet saya punya Mi Band 6 ya. Karena posisinya mesti pas. Dan itu perbedaannya itu hanya karet ya. Itu ada karet tipis. Saya tunjukin ya karetnya seperti apa ya. Jadi kalau yang strap ini dapatnya kotaknya seperti ini ya. Di dalam kotaknya ini ada karetnya. Jadi karetnya itu menjadi adapter gitu loh. Supaya bisa masuk dalam case-nya itu. Nah dia dapat ini yang 3 atau 4. Jadi bisa buat Mi Band 3 atau 4 dengan karet yang berbeda. Nah bisa juga nanti di zoom. Itu karetnya ini atasnya lebih tipis. Nah ini bagian atas. Jadi nantinya itu pasangnya itu Mi Band-nya dipasangkan ke ini ya. Baru dimasukkan ke strap-nya. Bukanya itu dari atas ya. Dari atas dekan dari atas atau bawah salah satu sisi. Ya ini agak harus hati-hati ya. Karena memang ini karena stainless ya. Oke. Nah jadi karetnya itu dipakaikan ke dalam sini. Baru dipasangkan ke dalam strap. Mungkin kita pasangkan ke strap yang ini ya. Nah kalau karet itu gampang sekali pasangnya. Luar biasa gampang. Jadi tinggal masuk ke atas. Tinggal di tarik. Tinggal di tarik. Selesai. Cepat sekali. Dan sangat gampang. Cuman ya ini mungkin lebih praktis yang stainless ya. Karena tinggal pencet aja ya. Kalau ini kan kita mesti buka gitu. Cuman ini kelebihannya ringan dan lembut ya. Baterainya kurang lebih sama ya. Ya mungkin lebih tahan Mi Band 5 lah ya. Karena spek baterainya sama. Layarnya lebih kecil. Rasanya sih lebih tahan dikit lah ya. Dibanding Mi Band 6. Di Mi Band 5 itu. Dia ada satu tombol ya. Jadi. Putscreennya itu bisa nyala itu. Di tombol bawah aja. Ini ada buletan kecil. Jadi. Sentuh di sini baru nyala dia. Nah kalau di Mi Band 6. Itu semua layar. Kamu sentuh aja nyala dia. Dia nggak ada tombol. Dia nggak ada. Bukan tombol sih. Putscreen khusus. Kalau Mi Band 5. Kamu harus task di buletannya. Baru bisa nyala. Jadi. Untuk skor. 1 sampai 10. Mi Band 6. Saya kasih nilai. 9,8 kali ya. 9,8 ya. Kalau Mi Band 5. Ya. Saya kira. Ya. 9 lah. Jadi. Tidak heran. Kalau dia menjadi. Smart Band nomor 1 di dunia. Selamat sekali lagi Xiaomi. Luar biasa sekali. Mi Band 6 ini. Saya harap video ini. Bisa membantu bosku. Untuk menentukan. Sekian dulu bosku. Di kolom komentar. Kalau ada komentar. Kalau suka dengan video ini. Tolong di like. Dan di share ya. Terima kasih bosku. Salam sejahtera.